Tapi yang kedua juga, merusak sistem kerajaan negaraan karena jadinya Mahkamah Konstitusi betul-betul. Saya mengkritiknya dari dalam dua hal nih. Yang pertama adalah merusak, kalau tadi istilahnya Bang Deddy ya, peradaban politiknya itu merusaknya itu dalam arti untuk memajukan orang yang punya privilege tertentu dalam hal ini anaknya seorang presiden. Melulu sebenarnya kan tumpuannya itu. Kalau kita mau lihat kapasitas politik ya, terus terang saja nih saya. Dan itu artinya dengan memaksakan seperti itu berarti sudah merusaknya dalam konteks itu. Tapi yang kedua juga, merusak sistem kerajaan negaraan karena jadinya Mahkamah Konstitusi betul-betul didorong dengan segala cara. Termasuk ini jokesnya sudah banyak keluar, memnya sudah banyak keluar, MK itu sekarang sih karena jadi Mahkamah Keluarga misalnya seperti itu. Karena kita tahu pamannya Gibran adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah jadi merusaknya karena usia calon wakil presiden dan calon presiden tidak seharusnya diputus oleh lembaga yudikatif. Itu tugasnya DPR dan pemerintah. Jadi dengan menggolkan seperti ini, mendorong menggunakan segala cara, yang saya khawatirkan sistemnya jadi rusak. MK-nya juga akan berkurang legitimasinya karena dia makin diridikul. Kalau perkiraan Anda putusan MK nanti seperti apa sih? Kan Pak Mahfud sudah bilang MK negatif legislator kan? Jadi nanti hasilnya seperti apa tuh Mbak B. Fitri? Kalau secara keilmuan sih, dan saya sudah presentasikan juga di MK, seharusnya MK memang tidak menerimanya ya. Jadi harusnya tetap 40 tahun. Nah tapi kan kita harus membaca juga situasi politik bahwa sudah ada beberapa kali penundaan dan sudah ada beberapa kali perbicaraan bahwa ada dorongan supaya MK pada akhirnya akan mengabulkan permintaan ini. Jadi ada yang saya dengar sih, pikirannya kemungkinan besar akan dikabulkan nih oleh Mahkamah Konstitusi. Karena gelagatnya sudah terbaca mulai dari penundaan pembacaan putusan, sampai dengan sempat ada perkara yang dimasukkan secara mendadak, kemudian ditarik lagi, dan seterusnya. Jadi ada operasi yang dilakukan juga. Dan itu yang menurut saya akan merusak sistem kesehatan negara kita. Terima kasih.